Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Untuk temanya sesuai dengan nanti apa yang terbaca oleh pembacaan kali ini ya Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Hmm, nampaknya ada seseorang yang menganggapmu kau adalah kebahagiaan baginya Saat ini kamu dengan dia itu lagi gak komunikasi Lagi gak ada komunikasi karena lagi ada energi pengabayan disini Entah kamu yang mengabaikan dia atau dia yang sedang mengabaikan kamu Ini juga ada energi kemarahan, entah kamu yang masih marah sama dia Atau dia masih marah sama kamu, kalian kondisikan aja ya Tapi akan ada sesuatu surprise ya yang akan datang tiba-tiba Ini ada lightning, akan ada suatu perubahan atau berita yang mengejutkan ya Akibat dari transformasinya seseorang Ya, bisa jadi disini dia kaget, surprise banget kok kamu tiba-tiba berubah sikapnya Atau mungkin tiba-tiba nanti dia datang untuk Apa ya, melawan Bukan melawan, menghadapi halangan rintangan yang terjadi di antara kalian Karena kalau aku lihat disini dia pengen punya wasu baru Dia sedang mempreparing, menyiapkan union kembali Penyatuan kembali dengan kamu Jadi bisa jadi gini Sifat kamu yang tiba-tiba berubah Membuat dia tersadarkan bahwa dia harus bisa memperjuangkan kamu Mungkin selama ini kamu mengeluh sama dia Atau merasakan kok dia ini ngejalanin hubungan sama kamu Kok gak pernah ya kamu ini merasa diperjuangkan oleh dia Nah, sehingga ketika kamu punya sifat yang tiba-tiba berubah Tiba-tiba cuek Tiba-tiba gak mau komunikasi lagi dengan dia Tiba-tiba kamu Apa ya Sikapnya dingin Tersadarkan dia bahwa Ya, memang kan dari awal keinginan kamu adalah komitmen Atau keinginan kamu adalah kejelasan dalam hubungan Nah, dia merasa bahwa untuk bersama kamu itu gak semudah itu Banyak sekali halangan rintangannya Apalagi kalau misalkan disini kalian LDR Sehingga Kalau aku rasa si dia ini mulai tersadar Ya, dia sedang mencoba cari cara untuk melampaui hambatan yang ada di antara kalian Mungkin ada yang Apa namanya itu LDR kan Ya, jauh jaraknya Terus itu mungkin ada yang tidak direstui oleh keluarga atau orang tua Jadi saat ini itu dia lagi prepare Lagi mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu Dan aku lihat disini Kamu memang memilih pilihan yang tepat untuk Oh ya, jadi kamu memilih pilihan yang tepat ya Untuk lebih mencintai dirimu sendiri Untuk love self ya Love self care juga Memilih untuk pilihan yang sehat ya Kamu keluar dari masalah-masalah yang bertubi-tubi Yang menyakiti kamu Padahal kamu tahu bahwa kamu tidak pantas untuk disakiti Kalau misalkan kamu merasa bahwa Trigger kamu adalah si dia Orang lamamu ini Ya, orang yang sudah kenal dengan kamu ini Maka pilihan kamu adalah menghindari dia Maka pilihan kamu adalah meninggalkan dia Itu yang saat ini kamu pilih Kamu intinya disini ingin punya hidup yang sehat Hidup yang tidak menyakiti diri sendiri lah Seperti itu Atau tidak disakiti orang lain lah Seperti itu ya Jadi ini kamu memilih seperti itu Oke, ada perpisahan di antara kalian Ya, kalau aku rasa disini Jadi kayak mana nih ceritanya Jadi kayak kamu pergi, dia ngejar Gitu ya Kejar-kejaran kalau aku rasa disini ya Ya Mungkin ketika kamu datang, dia pergi Ketika kamu pergi, dia datang Jadi ini energinya kejar-kejaran Dan saat ini memang lagi Perpisah ya antara kamu dengan dia Oke Dan dia heran dengan hubungan kalian ini ya Kenapa sih hubungan kita itu Tidak selancar Kayak hubungan orang-orang lain Kenapa? Kenapa segala sesuatunya Tidak pernah berjalan dengan lancar? Kenapa? Dia juga heran ya Kenapa kok gini amat Hubungan kamu dengan dia gitu ya Dan Ya, dia tahu bahwa Dia telah menyakiti kamu Dan justru malah saat ini tuh Dia ngerasa bersalah banget ya Dia benci banget dengan diri dia sendiri Karena dia pernah menyakiti kamu Karena Mungkin kamu sakit hati Kamu terluka Kamu pergi dari dia Ya, karena tindakan dia yang Pernah menyakiti kamu Sehingga dia membenci dirinya sendiri Saat ini Terus itu Dia malu banget untuk kembali Sama kamu Kenapa? Karena dia pernah menyakiti kamu Aku terlalu malu untuk kembali Betapa aku benci Kalau aku menyakiti kamu Ya, jadi dia tuh Benci banget dengan diri dia sendiri Karena Dia telah Mungkin bisa jadi berulang kali Ya, menyakiti kamunya Itu dengan Cara yang sama Dengan situ yang sama Mungkin Sehingga Dia ngerasa kayak bersalah banget Kok ya bisa gitu ya Dia tuh menyakiti kamu Kok yang segitunya Dan bahkan berulang kali Gitu kan Nah, terus itu Kata dia Disini Dia memang Sangat mencintai kamu Ya Dia tidak pernah peduli Tidak pernah terlalu peduli Selain kamu Ya, oke Mungkin Kamu pernah melihat dia Berulang kali selingkuh Ya, kalau aku lihat disini Mungkin kamu pernah Dia pernah menyelingkuhi kamu Pernah menyakiti hati kamu Tapi beda rasanya dengan kamu Saat dia mencintai kamu Dengan orang lain itu Beda rasanya Gitu ya Yang dia rasakan itu beda Terus Ketika kamu benar-benar Saat ini tuh diam Tidak melakukan apapun Tidak bertindak apapun Ya, mungkin dulu kamu sering Ketika dia pergi dari kamu Dia kecarian Tiba-tiba Misalkan dia tidak ada komunikasi Kamu langsung Telepon dia Atau chat dia Gitu ya Tanya kabar dia Ketika sekarang Kamu memilih untuk diam Tidak melakukan apapun Dia pergi Dia ngapain Juga kamu masih bodoh sekarang Itu justru membuat dia merasa takut Ya Merasa takut ketika kamu Tidak melakukan apa-apa Dia takut bahwa kamu Ternyata memang benar-benar Sudah tidak mau lagi dengan dia Mungkin kamu benar-benar Akan move on dari dia Nah, itu takut banget ya Aku lihat disini ya Dia belum pernah Begitu Mencintai seseorang Selain kamu Ya Dia benar-benar yang Kalau sama kamu tuh Beda rasanya Begitu terikat Begitu Apa ya Candu Seperti itu ya Kalau aku lihat disini Begitu candu Begitu terikat Oke Nampaknya kamu berdealing Dengan seseorang Yang Secara Intelektual Itu cerdas Ya Terus fisik mungkin Ganteng Cantik Atau ya Menarik Ya Ada sesuatu yang menarik Dari fisiknya Terus juga secara Emosional mungkin Sudah dewasa Terus itu Orangnya juga Sangat berprinsip Ya Sangat berprinsip Sehingga Ya terlihat Apa ya Kayak Kuat Mandiri Seperti itu ya Kalau aku lihat disini Dan orangnya pekerja keras Kalau aku lihat disini Dia punya suatu kebiasaan Yang memang mungkin Sampai sekarang Belum bisa diubah Ya Terus itu pintar sekali Mengendalikan diri Orangnya modis juga Orangnya analis banget Ya Orangnya jujur Bermoral Beretika Terus itu Mungkin dia ini berasal dari Militer Polisi Atau penegak hukum Atau Apa ya Orangnya adil Kalau misalkan dia tidak dari Penegak hukum Atau Ini ya Orang Apa Dari militer Polisi Mungkin dia memang orangnya adil Gitu ya Orangnya adil Dan aku lihat disini Apa ya Dia selalu mengikuti aturan orangnya ya Dia tidak suka Suka nyeleneh Nyeleneh Kayak gitu ya Dan aku lihat disini Dia seseorang yang dapat diandalkan Sebenarnya Mungkin memang Orang yang mandiri Gitu ya Sehingga dia mungkin Diandalkan oleh keluarganya Jadi ya Dewasa ya Jadi Sebenarnya Mungkin kamu berdealing Dengan seseorang yang mungkin Sudah 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 menikah Seperti itu Ya King of Sword Atau mungkin Bisa jadi disini King of Sword itu Ya orang yang Udah Dewasa gitu Umurnya mungkin Umurnya mungkin Lebih dewasa dari kamu Atau mungkin Pembawaannya itu Dewasa Seperti itu Nampaknya disini Kalau aku lihat ya Kalian itu sempat Ada masalah Ya Di masa lalu Ada masalah Dan Sejujurnya Dia ini sempat juga Ingin memperbaiki Hubungan Ingin bernegosiasi Bernegosiasi Untuk berkomunikasi Dengan kamu Ingin memperbaiki Masalah Atau menyelesaikan masalah Di antara kalian Cuma nampaknya disini Kamu mungkin Apa ya Kurang welcome Atau Apa ya Kayak Ada kebiasaan lama Yang tidak berubah Disini Ya mungkin Kamu cuek Atau mungkin Kamu Menjudge Gitu ya Tidak Tidak menerima dia Dengan Kesalahannya Gitu ya Jadi Ada kebiasaan lama Yang mungkin Tidak berubah Dari kamu Sehingga Hubungan kalian Akhirnya itu Sulit Untuk Bisa langgeng Gitu ya Dan aku Lihat disini Memang adanya Ketidak setiaan Dan adanya Ketidak Ketidak jujuran Ya Dari mungkin Dari si dia Sehingga inilah Yang membuat kamu Makanya sifat kamu Tidak berubah Kamu mungkin Menjudge dia Marah Atau apa Seperti itu Ya Sebenarnya Ada rasa bersalah Dari si dia Ya Karena pengkhianatan Yang pernah dia lakukan Dia menyesali Perbuatan dia Dia merasa Kayak dibalas Gitu loh Sama kamu Ketika dia ingin Berperilaku baik Ingin menyelesaikan Masalah dengan kamu Tapi mungkin Kamu acuh Mungkin kamu Ya cuek Gitu ya Dia merasa Kayak kamu balas Dendam gitu Dari sama dia Sejujurnya Kalau aku lihat Disini Kamu dengan dia Sebenarnya masih Sama-sama Merasa terikat Ya Kayak masih Sama-sama Memiliki rasa cinta Gitu ya Kamu dengan dia Sama-sama punya Masih punya rasa cinta Gitu ya Kamu masih mencintai dia Dia pun sebenarnya Masih punya rasa cinta Sama kamu Cuman memang Situasinya sudah Tidak bersama Karena ada perbedaan Mungkin Perbedaan pola pikir Tujuan Prinsip Ya Sehingga inilah Yang membuat kalian Akhirnya itu Lagi gak bersama Kayak gitu ya Dan Mungkin juga ini Masih karena ada ego Ya Ego yang cukup besar Di antara kalian Sehingga kalian Tidak bisa bersama Saat ini Atau ya Terhalang Karena perbedaan Yang tidak bisa Kalian Ubah Ya Ada situasi Ada sikap Atau perilaku Kebiasaan Yang tidak berubah Sehingga The lovers ini Walaupun kalian Saling cinta Sama-sama Masih saling cinta Tapi Tidak Dalam situasi Hubungan yang sama Sekarang Dan Dimana lagi Kalau disini Kalau aku lihat Ada Si dia ini Terlalu Memanfaatkan Kamu Terlalu Menyelewengkan Kekuasaan Dari Dari Otoritas Dia Atau Memilih Pergi Dari Dia Kemudian Ada Apa ini Namanya Six of cup Jadi kalau Six of cup Itu memang Jadi kalau Aku lihat Kayak Semacam Ada penyesalan Juga sih Dari dia saat ini Ada six of cup Kenapa Dulu dia merasa Kayak masih ragu Kayak merasih Masih gak percaya Gitu Dia mencintai Kamu Dia kayak Gak yakin Dengan perasaan Cinta dia Ke kamu Sehingga Disini kayak Dia tidak Memperlakukan Kamu dengan baik Karena Dia belum yakin Kayak Alah perasaan ini Kayak cuman mitos Doang Kayak perasaan ini Kayak alah Cuman Ya mungkin Hanya ketertarikan Sesaat Gitu ya Intinya dia kayak Gak percaya bahwa Dia itu sebenarnya Cinta banget Sama kamu Dan bahkan Disini kalau aku lihat Dia juga belum bisa Membuka hati Dengan orang baru Ya Jadi saat ini tuh Dia kayak sendiri Jadi Kalau aku rasa Disini Dia itu Ya Sedang meratapi ya Masih selalu Keingetan kamu terus Masih selalu Bernostalgia Dengan kamu terus Seperti itu Tapi masih ada ego Dia itu pengen kembali Tapi masih ada ego Sehingga itu tertahan Dan terkadang juga Dia kayak Pengen Punya hubungan Dengan yang baru Gitu Tapi kayak Masih tertahan Untuk memulai Hubungan baru Karena disini Sejujurnya Dia ini masih ada Rasa traumatik Dari Inner child Ya Dari inner childnya Bisa jadi Dia memang Mungkin berasal Dari keluarga Yang broken home Atau mungkin Dia ini bisa jadi Punya rasa traumatik Juga dari hubungan Hubungan dia yang Sebelum-sebelumnya Atau hubungan dengan kamu Jadi Masih ada Rasa ketrigger Gitu ya Jadi kalau aku rasa Saat ini tuh Dia sebenarnya lagi sendirian Ya Lagi sendiri Ada kemungkinan Dia masih sendiri Karena ya itu Dia kayak Masih selalu Kepikiran kamu terus Ya Perasaannya masih sama kamu Tapi masih ada ego Gitu Jadi kalau pun dengan orang baru Kayak hubungan dia tuh Gak jelas Gak apa sih Gak stabil Kayak gitu ya Terus itu juga Kalau aku lihat disini Memang Hubungan kamu dengan Dia sedang mengindikasikan Masa-masa sulit Ya Dalam hubungan Kayak hubungan kalian monoton Kayak Ada masalah Atau terprosok Dengan sesuatu masalah Seperti itu Terus juga Pengembangan Kondisi hubungan kalian Kayak stuck Kayak gitu ya Gak ada perkembangannya Dalam hubungan Terus itu juga Ini kalau aku lihat Memang butuh ruang Dan waktu Untuk bisa kembali Menimbulkan Gairah lagi ya Gairah untuk cinta Jadi kayak butuh waktu Untuk istirahat Masing-masing terlebih dahulu Karena ada sesuatu yang Ya bisa dibilang Ini permainan ego Ya Ego sama-sama dari kedua belah pihak Yang tidak mau mengalah Seperti itu ya Untuk memulai kembali Berkomunikasi Seperti itu Kalau aku lihat Ya Jadi Untuk sekarang Kayaknya menurut dia Butuh ruang dan waktu Bagi kalian Untuk menghabiskan Waktu bersama Ya Jadi istirahat dulu Dari hubungan ini Jedak dulu Dari hubungan ini Dan aku lihat juga Memang Dari kedua belah pihak Juga lagi sibuk Pada karir Keuangan Dan masalah pribadi Ini juga yang membuat Kalian akhirnya sulit Untuk meluangkan waktu Bagi pasangan Seperti itu Terus itu juga Aku lihat disini Mungkin dia juga Kesel Kamu kesel ya Karena kok Ya sudah berulang kali On off On off Atau sudah Sudah lama nih Kalian menjalin hubungan Tapi kok gak ada Perkembangannya Di dalam hubungan Seperti itu Jadi kesal Karena lambatnya Koneksi Jadi hubungan kalian Ini yang Untuk berkembangannya Itu lambat Kayak gitu ya Mungkin juga ada upaya Ya Yang tidak efektif Dalam menjalin hubungan Karena mungkin ya Mungkin tidak terlalu Kenal pasangan Mungkin ada LDR juga Ya yang LDR Mungkin juga Karena terlalu sibuk Sama karir Keuangan Atau masalah pribadi Sehingga Upaya Atau Effort Yang pernah Diberikan Kepasangan Itu kayak Gak efektif Seperti itu Ya Jadi kalau aku rasa Saat ini Ya Lagi Kacau balau Orang ini ya Lagi Ya Lagi sering Meratapi kamu Lagi sering Mikirin kamu Seperti itu Tapi ya juga Tetap Fokus sama karir Keuangan Dan masalah pribadi Seperti itu Itu yang saat ini Terjadi padanya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Untuk zodiacnya Disini ada Aquarius, Libra Dan Gemini Capricorn, Taurus Dan Virgo Cancer, Scorpio Dan Pisces Karena paling kuat Disini ada Gemini Tidak menutup kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Kedan kalian ya Dan Untuk alfabetnya Ini bisa Nama Inisial Nama Nama depan Nama tengah Atau nama panggilan Atau huruf-huruf ini Ada yang mengingatkan Kalian dengan Si dia Entah tanggal Apa Entah bulan Lahir Hari lahir Atau apalah ya Tempat Atau apa Gitu ya Yang mengingatkan Kamu terhadap dia Atau kalian BC BC MS FL WO UTE Q P X KH N Oke Aku rasa cukup ya Berbijaklah dalam Menanggapi pembacaan Tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye Terima kasih atas dukungan